Intro Hey sahabat kece, dikutip dari twitter, Badminton Europe, superstar asal Spanyol, Carolina Marin, menjadi pemain pertama dalam sejarah yang memenangkan 5 kejuaraan Eropa berturut-turut setelah mengalahkan wakil Denmark, Lynn Christopherson, di Kiev, Ukraina, pada babak final European Championships 2021. Juara Olimpiada 2016 dan juara dunia 3 kali itu akan segera diberi label sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Biar mencapai apa yang belum pernah dilakukan pemain lain sebelumnya. Saya merasa sangat senang bisa memenangkan gelar kelima saya. Anda tahu? Itu tidak mudah untuk dikatakan. Saya juga merasa senang karena kemarin saya sedikit frustasi dengan cara bermain saya. Tetapi hari ini, saya merasa sedikit lebih bahagia karena kami banyak meningkatkan permainan saya dan saya lebih fokus pada rencana permainan saya. Sementara itu, Lynn Christopherson, yang meraih medali perah kejuaraan Eropa 2021, saat ini berusia 21 tahun, dimana di tahun 2018, dia adalah pemenang kejuaraan junior Eropa, dan di tahun yang sama, yaitu 2018, Marin memenangkan gelar keempatnya di kejuaraan Eropa. Suatu prestasi luar biasa bagi bintang yang sedang naik daun dari Denmark untuk tampil di final di Ukraina ini. Ya, ditanya apakah dia bisa bermimpi untuk menghadapi Marin di final kejuaraan Eropa berikutnya? Saya berharap, tapi saya tahu itu akan sulit. Jadi, saya senang berdiri di sini dengan perak sekarang. Ya, Marin keluar sebagai juara kelima kalinya, usia menang, 21-13-21-18. Ya, dalam merayakan kemenangannya, Marin menunjuk ke atas untuk mengingat sang ayah yang meninggal dunia tahun lalu. Saya tahu, saya memiliki seseorang yang melihatku setiap saat. Dia mendukung saya di mana saja. Saya merasa senang, saya sangat bangga pada diri saya sendiri. Itu adalah suatu yang istimewa hari ini, karena hari ini adalah hari ibu, dan saya ingin yang terbaik untuk semua ibu di luar sana. Ya, saya kebahagiaan Marin tidak dirasakan oleh dua pemain yang harusnya juga bertanding di babak final, yaitu Mark Lampus dari Jerman dan Viktor Axelsen dari Denmark. Pada minggu pagi 2 Mei, pemain tunggal putra Viktor Axelsen dan pemain ganda dari Jerman, Mark Lampus dipastikan positif mengidap COVID-19. Mereka semua diisolasi di kamar mereka di hotel resmi di Kiev, Ukraina. Pasangan ganda Mark Lampus, yaitu Isabel Hattray, juga Marvin Seidel, sama-sama terisolasi karena merupakan orang terdekat dari Mark Lampus di kejuaraan Eropa. Saya sangat kecewa dan sedih tentang itu. Kami berada dalam performa terbaik dan kami akan memenangkan medali emas hari ini, kata Mark Lampus. Ya, saya sangat menyesal untuk Mark dan juga Marvin. Berita pagi ini sangat mengejutkan, tapi kami tahu, resiko dan kondisi saat ini, tentu saja kami harus menerimanya, kata Direktur Olahraga DBV Martin Kranitz. Sebagai konsekuensi dari tiga hasil tes positif, Organisasi Tuan Perumah, Federasi Bulu Tangkis Ukraina dan Bulu Tangkis Eropa, telah memperlakukan pembatasan lebih lanjut pada hari final kejuaraan Eropa 2021, yaitu final Tunggal Putra dan Ganda Putra telah dibatalkan. Tidak akan ada upacara podium untuk Tunggal Putra dan Ganda Putra. Peraih medali perunggu tidak diwajibkan untuk naik podium Ganda Putri, Tunggal Putri, dan Ganda Campuran. Hanya technical official yang dites negatif sebelum final yang diizinkan. Terima kasih telah menonton!